Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT ya Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya robbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya Cerita tentang pesukian Seperti apa akhir dari ceritanya Mari kita mulai Tidak usah pak, saya belum sempat menuntaskan kalimatnya Orang yang berdiri di samping pak kusir tadi menarik tangan Arya dengan paksa Loh kok maksa begini? Ujar Arya sembari berusaha melepaskan diri dari genggaman laki-laki misterius itu Lebih baik menurut mas Sampung pak kusir dengan tatapan datar Arya sedikit ketakutan tetapi ia berusaha berpikir secara logis Tak mungkin di desa seperti ini ada delman dengan ditarik dua kuda Dan delmannya juga kelihatan bukan seperti delman yang ada di daerahnya Batin Arya gunda Arya yang sudah dapat menguasai dirinya menghempaskan tangan laki-laki itu Begitu lepas Arya berlari secepat mungkin dengan kekuatan yang ada Mas Arya tunggu jangan lari Jarot cepat kejar dan tangkap dia Teriak pak kusir begitu jelas Arya dengar Ia tak memperdulikan semuanya Yang ada di pikirannya sekarang adalah kabur dari dua orang tadi Kejar mengejar pun terjadi Jarot yang berbadan besar dengan cepat dapat menyusul langkah Arya Sedang pak kusir mengejar dengan delmannya Pecutan dari suara campuk pak kusir terdengar begitu jelas ada di belakangnya Pemuda itu dengan nafas hampir putus terus berlari tanpa henti Hingga ia berada di sebuah gapura yang melengkuh Arya baru ingat gapura ini adalah jalan masuk ke acara hejatan di rumah pak Hargo semalam Ia merasa tidak mampu lagi untuk berlari Namun Arya tidak kehilangan akal Ia segera bersembunyi di semak-semak yang ada di sekitar gapura Arya berjongkok agar tidak terlihat oleh kedua orang yang hendak menangkapnya Dengan beda di gemetar matanya mengintip diri balik semak Dua orang yang mengejarnya tadi beberapa detik lagi akan sampai di tempat ia bersembunyi Jarot menghentikan langkahnya tepat di depan Arya bersembunyi Laki-laki berperawakan tinggi besar itu terlihat begitu gusar Matanya nyalang menyisir setiap sudut yang ada di sekitar gapura Kini Arya dapat melihat dengan jelas Laki-laki yang bernama Jarot itu terlihat lebih menakutkan dari sebelumnya Jarot menyebak semua semak di sekitar gapura Badan Arya menggigil di darah rasa takut yang luar biasa Keringat sepici jagung keluar begitu deras membasai kening Arya menahan nafas takut Jarot mendengar helaan nafasnya Hampir saja Arya ketahuan Untung saja suara Delman mengalihkan perhatian Jarot Ia berbalik arah dan menghampiri pak kusir Mereka berdua seperti sedang berbincang Namun Arya tidak dapat mendengar apa yang keduanya bicarakan Akhirnya Jarot menaiki Delman dan duduk di samping pak kusir Lantas berbalik arah Arya menarik nafas lega Ya Allah siapa dua orang tadi? Kenapa mereka mau menangkapku? Dia membosikan nafasnya kuat-kuat Lantas bangkit bersiap meninggalkan tempat itu Namun saat berdiri dan membalikkan badan Di depan Arya sudah berdiri Sosok menakutkan Yang seumur hidup baru dilihatnya Kak, kamu siapa? Tanya Arya terbatas Sosok mengerikan itu tidak menjawab Ia justru menyeringai Mendekatkan mukanya ke wajah Arya Memamerkan barisan giginya Dengan dua taring panjang di kanan kirinya Terciumpu pusuk dari makhluk mengerikan itu Mulut Arya tergatuk Hanya untuk merapalkan doa saja Dia tak kuasa Sedang mata pemuda itu terbelalak Disertai degup jantung yang berdetak lebih cepat Tubuh Arya limbung Tidak mampu menguasai dirinya sendiri Ia amruk dan pingsan Tak kuasa dengan pemandangan makhluk yang Berdiri tegak di hadapannya Ibu, aku lapar, bu Ucap gedis-gecil seraya Menggelayu di tangan sang ibu Pusanti menarik nafas berat Sabar yondoh Ibu sedang merebus ubi Sebentar lagi matang Jawab pusanti Sambil mengelus punggung putrinya Tapi Ranti bosan Sudah seminggu makan ubi dan singkong terus Ranti pengen makan nasi, bu Saudara Ranti membuat pusanti merasakan sesuatu yang perih di dadanya Hari ini Ranti makan ubi dulu ya Besok baru makan nasi Nih lihat buah melinjo yang kita bikin emping sudah lumayan banyak Besok kita jual ke pasar buat beli beras Jawab pusanti memberi pengertian kepada gadis kecilnya Ranti sebenarnya bukan anak yang pemilih Hanya untuk makanan Apa saja yang ibunya buat dengan lahap ia akan memakannya Namun sudah satu minggu ini Ranti dan pusanti harus ikhlas Hanya makan ubi dan singkong Yang diambil dari kebun belakang rumah Sejak kepergian Pak Hero dan Arya Kehidupan ekonomi pusanti tambah menyedihkan Sebab tidak ada pemasukan sama sekali Untuk menopang ekonominya Ia mencari buah melinjo yang berjatuhan di tanah di kebun milik tetangga Dan ia jadikan emping Uang simpanan pusanti sudah habis untuk membayar ganti rugi kandang burung Pesanan milik Pak Mukhlis Yang tidak selesai dikerjakan oleh putranya Pak Mukhlis waktu itu memang sudah membayar penuh untuk lima buah kandang Tetapi baru satu kandang yang sudah jadi dan diantar Arya ke rumahnya Berhubung sudah terlalu lama Arya tidak ada kabar Dan kandang burung itu ditanyakan terus oleh pembeli Akhirnya Pak Mukhlis pun menyambangi rumah pusanti Untuk menanyakan hal itu Pusanti mengatakan kalau Arya pergi merantau ke pulau sebrang Dan tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Pak Mukhlis Karena ia tidak mungkin mengatakan sejujurnya Kalau Arya menjadi tumbal keserakahan bapaknya sendiri Bagaimanapun juga pusanti menganggap itu semua adalah aib keluarga Mendengar alasan pusanti tentu saja Pak Mukhlis sangat kecewa Sebab menganggap Arya tidak amanah dengan pekerjaannya Ia pun meminta kembali uang yang sudah diterima Arya sebelumnya Karena merasa bersalah pusanti terpaksa memberikan semua uang yang ada untuk Pak Mukhlis Itu pun masih kurang Ia berjanji akan membayar sisanya setelah punya uang nanti Tetapi melihat keadaan pusanti yang miskin Pak Mukhlis tidak tega Akhirnya ia mengikhlaskan sisa uangnya yang sudah dipakai oleh pusanti dan keluarganya Ayun doh makan mumpung masih anget Ucap pusanti seraya menaruh ubi di piring Walaupun bosan berhubung perutnya keroncongan minta diisi Ranti pun melahap makanan rendah gula itu dengan lahap Enak juga ya bu manis Ibu makan juga dong Ucap Ranti sembari menyuapkan ubi yang ia pegang kepada ibunya Mata pusanti berkaca-kaca Ia begitu bahagia sekaligus sedih dengan kehidupan yang menghampirinya Ibu kenapa menangis Tanya Ranti dengan wajah polosnya Pusanti menggeleng Ia mengusap air mata yang hampir jatuh itu Menggunakan lengan bajunya yang kusam Ibu tidak nangis dong Ibu itu sangat bahagia Karena punya anak-anak yang pengertian dan sayang sama ibu Saud pusanti mengelus pelan rambut Ranti Seandainya bapak dan mas Arya tidak pergi Pasti ibu lebih bahagia Tugas Ranti sembari menatap wajah ibunya yang teduh Gadis kecil itu belum paham Apa yang sebenarnya terjadi dengan Arya dan bapaknya Yang ia tahu bapak pergi meninggalkan ibu dan dirinya Sedang Arya pergi untuk merantau Namanya takdir dok Tapi Ranti tidak boleh benci sama bapak ya Bagaimanapun ya bapakmu Ujar pusanti dan putri kecilnya itu hanya menganggukkan kepala Mendengar penuturan dari pusanti Habiskan makanannya lalu tidur sudah malam Ibu mau lanjutin bikin emping ini dulu Nanti ibu menyusulian dok Di lain tempat kini Pak Heru membuat usaha pembuatan maple dari kayu Ia mengontrak sebuah rumah yang cukup besar di kota Menggunakan uang hasil penjualan emas pemberian dari Nyai Ratu Ia juga mempekerjakan empat orang karyawan untuk membantu usahanya Pak Heru tersenyum puas kalau melihat usahanya semakin maju Banyak orang-orang kaya yang memesan maple darinya Mereka begitu terpikat dengan ukiran-ukiran unik yang dibuat oleh Pak Heru Sekilas ia teringat pusanti istrinya Ia tersenyum sinis memikirkan istrinya itu Pasti hidup susah setelah ia tinggalkan Kamu pasti akan menyesal karena sudah mengusirku dari rumah Santi Lihatlah Ini aku Pak Heru penjual es tung-tung yang dulu miskin Sebentar lagi akan menjadi kaya raya Ucap Pak Heru terbahak di dalam kamarnya Tiba-tiba terdengar pintu kamar yang berada di lantai atas tersebut diketuk Siapa? Jarwo Juragan Ada apa wok? Tanya Pak Heru setelah membukakan pintu Di bawah ada tamu yang mencari Juragan Namanya Pusinta Jawab Jarwo sembari menyunggingkan senyuman menggoda sang Juragan Suruh tunggu wok Aku berbenda dulu Ucap Pak Heru membetulkan kemejanya yang kusut Jangan lama-lama Juragan Langsung lamar saja Nanti keburu dit sambar oleh orang lu Kembali Jarwo menggoda Bus, kamu ini bisa saja wok Dia itu cuma rekan kerjaku saja Pusinta adalah janda muda nan kaya Yang ditinggal mati oleh suaminya Almarhum suami Pusinta Ketika menikah dengannya Umurnya memang jauh lebih tua dari Pusinta Entah dasar apa mereka menikah Tidak ada yang tahu Pusinta mempunyai seorang putri bernama Reni Gadis kecil yang usianya tidak jauh berbeda dengan Ranti Anaknya Pak Heru Hal itulah yang membuat Pak Heru muda dekat dengan putri Pusinta Karena sudah terbiasa dengan anaknya dulu Pak Heru kenal dengan Pusinta Saat ia memesan satu set mepel Untuk diantarkan ke rumahnya Kepetulan Pak Heru ikut mengantar ke rumah Pusinta Yang cukup mewah Dari situlah mereka berkenalan Dan menjadi dekat Pusinta pun terpukau ketika melihat bahasa Pak Heru yang santun Dan pandai mencuri perhatian putrinya Pak Heru yang sekarang memang berbeda Jauh lebih muda dari usia yang sebelumnya Uang dapat merubah Pak Heru yang dulu hitam, dekil, dan tua Menjadi lebih enak dipandang Namun hingga saat ini hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja Walaupun bibit-bibit cinta sudah mulai tumbuh di hati sejoli yang tak lagi muda itu Sudah lama Pusinta Tanya Pak Heru bahasa pasti Enggak kok Pak baru juga datang Reni tuh menda ikut Tidak Pak Reni belum pulang dari sekolah Kalau begitu ayo kita berangkat Tanya Pak Heru kepada perempuan berparas Ayu yang ada di hadapannya Pak Heru tidak dapat memungkiri hatinya Kalau ia juga terpesona dengan sosok Pusinta Lihat saja Santi ketika aku sudah menikahi Pusinta Akanku pamerkan istri baru kupadamu Kamu bukan siapa-siapa bila dibandingkan dengan Pusinta Batin Pak Heru disertai senyum piciknya Rupanya hati Pak Heru belum terima saat ia diusir dari rumah Pusanti waktu itu Ada rasa kesal di hatinya Karena Pusanti tidak menghargai jeripayahnya mencari pesugian Pak Heru belum juga sadar Apa yang ia lakukan adalah perbuatan yang salah Dan dibenci oleh sang pencipta alam Arya bingung ketika tersadar Ia sudah ada di sebuah kamar yang besar Dibandingkan kamarnya yang ada di desa Berulang kali Arya mengucek matanya Tidak percaya dengan apa yang ia lihat Di samping tempat tidurnya juga ada sebuah meja Dengan pahatan yang unik Di atasnya sudah tersaji makanan yang terlihat begitu lezat Entah berapa lama ia pingsan Karena saat ini Arya merasakan perutnya begitu lapar Bahkan terasa melilit Ia pun satu persatu mulai mengingat kejadian yang menimpanya Saat ia dikejar oleh Pak Kusir dan Jarod Dan bertemu dengan makhluk yang menyerupai gerendong Tubuh Arya bergidik kalau ingat hal itu Membayangkan saat sosok itu seakan ingin menelanya bulat-bulat Syukurlah aku selamat Tapi di mana aku ini Mana perutku lapar sekali Kumam Arya pelan Pemuda itu bangun dari tidurnya Lantas duduk di pinggir tempat tidur Dipandangi makanan yang begitu menggiurkan itu Ingin sekali ia segera melahapnya Namun rasanya tidak sopan Kalau belum minta izin kepada si empunya rumah Kamar itu cukup luas Tetapi tidak ada jendela sama sekali Arya gelisah ingin tahu siapa gerangan orang yang telah menolongnya Dan di mana ia saat ini Ia mencoba keluar dari kamar Namun pintu dikunci dari luar Ia dilanda rasa penasaran Pemuda itu mengintip keluar melalui lubang pintu Tidak ada siapapun di luar Arya menggedor pintu sekeras mungkin Berharap ada yang membukakan dari luar Ia takut kalau saat ini Arya sedang diculik Kembali ia mengintip dari lubang pintu Namun tiba-tiba pintu itu dibuka dari luar oleh seseorang Suara pintu terbuka Arya pun terlonjak karena kaget Dilihatnya Bu Hargo muncul sembari tersenyum kepada pemuda tersebut Sudah bangun leh? Tanya Bu Hargo Arya menatap wajah Bu Hargo dalam-dalam Rupanya Bu Hargo yang telah menyelamatkan dirinya dari setan itu Bu Hargo, apa aku ada di rumah sampean? Apa Bu Hargo juga yang telah menolongku sewaktu pingsan? Tanya Arya masih sedikit bingung Tidak leh, ini bukan rumahku Tapi ini ibu pekerja di sini Bukan ibu juga yang menolongmu Tapi nyanyi Jawab Bu Hargo sembari tersenyum Nyanyi siapa Bu? Tanya Arya tidak mengerti Sudahlah sekarang kamu makan dulu Tentu perutmu sangat lapar kan? Mumpung masih hangat Apa Bu Hargo yang sudah memasak makanan ini? Aku jadi tidak enak, sudah merepotkan Saud Arya tak enak hati Bukan, mana bisa ibu memasak makanan selesat ini Ibu itu hanya bisa masak orek tempe Jawab Bu Hargo tergagak Arya yang mendengar ucapan Bu Hargo juga ikut tertawa Pemuda itu maklum Bu Hargo adalah orang kaya Mungkin saja ia tidak biasa ke dapur Lain dengan Bu Santi ibunya Semua makanan hampir semua terkena sentuhan tangan dari Bu Santi Ah kenapa aku jadi sangat rindu sama ibu Rasanya sudah lama aku tidak ketemu dengannya Batin Arya Wajahnya tiba-tiba berubah sendu Membuat Bu Hargo heran Loh, kenapa mukamu jadi sedih seperti itu? Jah bagus Tidak apa-apa Bu Cuma kangen sama ibu Aku merasa kok Seperti sudah sangat lama tidak bertemu dengan ibuku Memang waktu aku pingsan Lama ya bu Bu Hargo tak langsung menjawab pertanyaan dari pemuda itu Ia justru duduk di samping Arya Lalu pelan sekali Mengelus punggung Arya Layaknya anaknya sendiri Anehnya bukan kehangatan yang ia rasakan Ketika tangan orang tua itu terkena kulit Arya Melainkan rasa dingin yang menjalar Membuat Arya sedikit merinding Namun ia tahan untuk menghargai Bu Hargo Mulai sekarang Kamu boleh menganggap ibu ini sebagai ibumu sendiri Dan kamu itu pingsan cukup lama Lalu hampir dua hari Nyai sampai bingung Ucap Bu Hargo sontak Mengagetkan Arya Selama itu bu Iya Pantas saja Aku merasakan Perutku sangat lapar Ternyata lama sekali aku pingsan Ucap Arya masih belum percaya Makanya cepat makan Biar cacing di perutmu tidak kelaparan Jawab Bu Hargo sembari tersenyum Arya yang sudah sangat lapar Mengangguk Lalu meraih mangkok yang berisi mi kuah Dengan aneka topping tersebut Pemuda itu mengendus makanan itu Begitu harum baunya Namun ia meletakkan kembali makanan itu lagi Lalu menengadahkan tangan Ia merapalkan doa sebelum makan Tanpa Bu Hargo duga Membuat Bu Hargo melotot Ia sesaat merasakan tubuhnya terasa panas Namun Arya yang tengah memejamkan mata Tidak melihat perubahan wajah Bu Hargo Yang berlingsatan Arya membuka mata Siap menyantap mie kesukaannya Namun matanya membeliak Begitu terkejut Arya dengan isi mangkok itu Astagfirullahalazim Ucap Arya tak percaya Mangkok yang semula berisi mi ayam Yang begitu menggiurkan Ini berubah Menjadi cacing-cacing yang saling mengeliat Arya terhenyah Ia pun membuang isi mangkok itu ke lantai Lupa Kalau di sampingnya ada Bu Hargo Cacing-cacing itu pun petebaran Di lantai kamar Merayap ke segala arah Kenapa makanan ini Bisa berubah menjadi cacing Bu Apa maksudnya Tanya Arya kepada Bu Hargo Dengan memik muka geli Perempuan yang sedang merasakan Panas di sekujur tubuhnya itu Tampak gugup Namun sebisa mungkin Ia menutupi keadaan Anu leh Sepertinya ada yang Tak suka sama kamu Dan menyihir makanan itu Menjadi binatang yang menjijikan Uja Bu Hargo Mencari alasan Maksud Bu Hargo Ada yang kirim Santet untukku Tanya Arya Mengerutkan kening Iya leh Namun Arya Tak lantas percaya Begitu saja Dengan ucapan Yang baru saja Bu Hargo lontarkan Kira-kira siapa Bu Aku tidak pernah punya musuh loh Ibu juga kurang tahu Mungkin saja orang itu Ingin mengirim sihirnya Untuk bapak atau ibumu Tapi kamu yang kena Saud Bu Hargo Meyakinkan Arya Tapi setahu saya Bapak ibu saya Juga tidak punya musuh Itu kan menurutmu Namanya hati manusia Siapa yang bisa tebak Sudah leh Jangan dipikirkan Ibu cari sapu dulu Buat bersihin kamar ini Nanti ibu ambilkan Makanan yang lain Tidak usah bu Aku jadi tidak Napsu makan Masih muah Lihat cacing-cacing itu Bu Hargo tidak menghiraukan Ucapan Arya Perempuan itu pamit Keluar meninggalkan Arya Yang masih kebingungan Masa sih ada orang Yang tidak suka Dengan ibu bapak Rasanya tidak mungkin Apa yang mereka irikan Harta saja tidak punya Walaupun mual Namun Arya merasakan Perutnya begitu lapar Ia baru ingat Dengan talas Yang diberi pak yai Tetapi di mana Pengurusan itu Apa mungkin jatuh Waktu aku pingsan Ucap Arya kecewa Tidak lama Bu Hargo datang lagi Dengan sapu di tangannya Ia pun dengan cekatan Membersihkan lantai Yang penuh dengan Hewan mengeliat itu Kamar itu pun Kembali bersih Seperti sebelumnya Sebentar ya Le Ibu ambilkan Makanan dulu Yang aman buatmu Aman gimana bu Ah lupakan Kamu tunggu saja Di kamar Jangan kemana-mana Tugas bu Hargo Kembali keluar Dari kamar Arya begitu bingung Dengan sikap bu Hargo Yang terlihat aneh Setiap keluar pintu Perempuan itu Selalu mengunci pintu Dari luar Tetapi Arya Mencoba tidak Berburuk sangka Kepada orang Yang sudah Menyelamatkan hidupnya Ia kembali menunggu Sekian lama menunggu Akhirnya bu Hargo datang Tidak lupa Disertai senyuman Yang ramah Arya Ini Ibu bawakan Singkong rebus Maaf agak lama Carinya jauh Ucap bu Hargo Ketika kembali Masuk ke kamar Bu Hargo menenteng Sesuatu yang Dipungkus daun Dan menyerahkan Kepada pemuda itu Terima kasih bu Aku jadi merepotkan Sampean Tapi bagaimana Kalau makanan ini Berubah seperti tadi Ucap Arya Disambut senyuman Oleh bu Hargo Ibu jamin Makanan ini Tidak bakal berubah Orang ibu ambil Dari bawah sana kok Ucap bu Hargo Membuat Arya Mengernyitkan kening Karena sudah Sangat lapar Arya tidak terlalu Menghiraukan Yang bu Hargo Katakan Setelah membaca doa Arya memperhatikan Singkong rebus itu Kali ini Makanan yang sedang Arya pegang Tidak berubah Bentuk Seperti mie sebelumnya Pemuda itu pun Bernafas legat Ia pun menawarkan Kepada bu Hargo Untuk makan bersama Namun perempuan itu Menggeleng Buat kamu saja Le Tentu kamu sangat lapar Ibu sudah makan Dari tadi Ucap bu Hargo Tak lupa Dengan senyuman Di bibirnya Arya yang sudah Sangat lapar Segera melahap Makanan sederhana itu Dengan nikmat Ia makan Dengan tergesa Seperti berhari-hari Tidak bertemu Dengan makanan Kalau makannya Sudah selesai Nyai ingin Bertemu denganmu Nyai itu siapa Bu Ucap Arya Mengulang pertanyaan Sebelumnya Nyai itu Yang punya istana ini Beliau juga sudah Menyelamatkanmu Dari setan Yang mau menangkapmu Wajah Arya Kembali bingung Istana apa Yang dimaksud Bu Hargo Setau dia Tidak ada Istana Di daerah Tempat ia tinggal Arya mengangguk Karena ia juga Ingin tahu Siapa nyai Yang sudah Menolongnya Arya dibimbing Bu Hargo Keluar kamar Untuk menemui Nyai Rato Di pendopo Tanti-hentinya Arya berdecak Kagum Melihat keindahan Istana itu Untuk sampai Pendopo Ia dan Bu Hargo Harus melewati Lorong-lorong Istana Yang lebih Menyerupai Labirin Namun Dengan Dinding Yang penuh Dengan Hiasan Indah Beberapa Kali Mereka Berpapasan Dengan Para Pengawal Yang Berlalu Lalang Di Sepanjang Jalan Yang Mereka Lewati Tidak 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 Di sekitarnya Juga Banyak Sekali Pengawal Yang berdiri Di sekitar Tempat Itu Dayang-dayang Cantik Itu Juga Tanpa Sibuk Keluar Masuk Semberi Tangannya Membawa Nampan Berisi Makanan Dan Buah-buahan Yang Sepertinya Sangat lesat Arya begitu terpukau Dengan perempuan yang tengah duduk di singgah sana Baru kali ini Ia melihat perempuan secantik itu Artis yang biasa Ditonton di televisi milik Tetangga di desanya saja Masih kalah Arya pun mengucap ciptaan Tuhan Yang begitu sempurna itu Dengan menyebut namanya Masya Allah Wajah celita yang dipanggilnya itu Tiba-tiba merah Ia menatap tajam Wajah Arya Dengan pandangan tidak suka Namun perempuan cantik di depannya Segera dapat menguasai dirinya Ia kembali tersenyum kepada pemuda Yang pengatar pesona itu Ini yang namanya Arya Hargo Tanya nyai sembali tersenyum Nyai yang ada di depan Arya saat itu Begitu cantik Apalagi ketika tersenyum Ada lesung pipi di pipi sebelah kanan Menambah kesan manis ketika tersenyum Betul nyai ratu Dia putra dari Heru Aneh Perempuan itu dipanggil nyai ratu Seperti zaman kerajaan saja Batin Arya merasa lucu Anak muda Kamu sudah tahu apa tugasmu disini Tanya nyai ratu Karena belum mengerti dan bingung Akan menjawab apa Arya hanya menggelengkan kepala Kamu akan bekerja disini Menjadi pelayanku Tugasmu menemaniku Kemana saja aku pergi Dan jika aku butuh Setelah usiamu sudah 17 tahun nanti Kamu harus siap melayaniku Ucap nyai ratu sembari menyungginkan Senyuman menggoda Maksud nyai Apa Aku kurang paham Ampun nyai ratu Biar nanti hamba yang menjelaskan Kepada pemuda ini Izinkanlah ia tinggal bersama kami Biar hamba dan suami hamba Yang mendidiknya Saud puhargo sembari menyembah Kepada nyai ratu Arya kembali memicinkan mata Sebenarnya Aku sekarang ada di mana Kenapa cara bicara mereka Seperti di film kolosal Yang biasa aku tonton Apa aku sedang bermimpi Batin Arya Ia pun menjubit lengannya Terasa sakit Berarti ini bukan mimpi Aneh Jelaskan juga Untuk apa Ia dikirim bapaknya Ketempat ini hargo Dan satu lagi Aku tidak suka Ia menyebut nama Tuhannya Di tempat ini Kamu mengerti hargo Tanya nyai penuh Dengan penekanan Baiknya ratu Nanti hamba akan Jelaskan kepada pemuda ini Jawab puhargo terbatas Bagus Sekarang Pergilah Puhargo menyembah Lantas dengan cekatan Tangannya menarik lengan Arya Secara paksa Pemuda yang tidak tahu Tata cara hidup di istana Itu pun Hanya menurut Ketika puhargo Penyuruhnya Untuk menyembah Pemuda itu lupa Zat yang wajib disembah Hanyalah sang pencipta Arya Ibu ingatkan padamu Setiap menghadapnya ratu Kamu harus menunduk Dan menyembah Tidak boleh seperti tadi Ucap puhargo Ketika sudah berada Di luar istana Memangnya perempuan Yang dipanggilnya ratu itu Sebenarnya siapa sih pu Beliau ini Ratu penguasa tempat ini Beliau juga yang membuat Tanah daerah ini Menjadi subur Hijau Dan penduduk makmur Jawab puhargo meyakinkan Aku masih bingung Sebenarnya Aku ini berada di mana pu Perasaan di daerahku Tinggal ini Tidak ada istana Ada juga milik Sri Sultan Dan jaraknya juga Lumayan jauh Itu pun yang memimpin Laki-laki Bukan perempuan Berbaju gedung Melatih seperti tadi Ucap Arya menelisik Bus Tidak boleh ngomong gitu Pokoknya Kamu harus nurut Dengan perintahnya Ratuli Sekarang kamu itu Menjadi tanggung jawab Ibu loh Kalau kamu berbuat Aneh-aneh Ibu juga yang akan Ikut dihukum Dan ingat Kamu jangan sekali-kali Menyebut nama Tuhan Mulaki di tempat ini Yoh Bisa-bisa Nyerah temurkah Dan menghukummu Terang Bu Hargo Kenapa dia Tidak suka Bu Kayak setan saja Sudah Tidak usah Protes Turuti saja Perintah ibu Sementara Kamu bekerja Jadi pelayan istana dulu Sebelum umurmu 17 tahun Nanti ibu Ajari tugas-tugasmu Ibu mau ke belakang dulu Ucap Bu Hargo Tidak berlalu Namun Dicegah oleh Arya Tunggu bu Apalagi leh Tadi ratu itu bilang Kalau aku dikirim Bapak ke tempat ini Maksudnya Gimana Aku tidak paham bu Kamu itu memang Sengaja dikirim Bapakmu ke istana ini Untuk bekerja Kepada nyai Saud Bu Hargo Berbohong Kok bapak Tidak kasih tahu Aku dulu Kalau aku disuruh kerja Ibu yang tidak tahu Itu urusan Bapakmu Dengan nyai ratu Tapi nanti Aku dapat bayaran Kan bu Tanya Arya Dengan mata berbinar Mengingat Ia bisa membantu Keuangan Untuk keluarganya Itu Ibu juga tidak tahu Sudah ya Ibu mau ke belakang dulu Ingat pesan ibu Tidak boleh sebut Nama Tuhan Ujar Bu Hargo Penuh penekanan Lalu pergi Meninggalkan Arya Yang masih terlihat Bingung Aneh sekali Tempat ini Masa menyebut Nama Allah saja Tidak boleh Atau jangan-jangan Mereka ini Ah Tidak mungkin Mereka nyata kok Seperti manusia biasa Batin Arya Penuh pertanyaan Ia mengingat Peristiwa saat Tidak makan mie Yang disuguhkan Bu Hargo Semula terlihat Menggiurkan Tetapi setelah Arya selesai Berdoa Kenapa berubah Jadi cacim Sepertinya memang Ada yang janggal Di tempat ini Aku tidak boleh Menuruti perintahnya Tidak mungkin Bapak mengirimku Ke tempat ini Tanpa kasih tahu Aku dulu Aku harus mencari tahu Tentang istana ini Tapi untuk sementara Aku harus pura-pura patuh Supaya mereka Tidak curiga Beberapa bulan Menjalin hubungan Akhirnya Pak Heru memutuskan Untuk menikahi Pusinta Selain karena Terpesona Dengan kecantikan Perempuan itu Pak Heru juga Ingin membuktikan Kepada mantan Istrinya Kalau ia adalah Laki-laki yang hebat Bisa menikah Dengan perempuan Yang jauh lebih muda Usianya Dengan Pak Heru Walaupun Ia seorang janda Pernikahan Pak Heru Dan Pusinta Akhirnya berlangsung Cukup meriah Pak Heru menyewa Sebuah gedung Untuk acaranya Tersebut Ia mengundang Semua pelanggan Dan kolegan Pusinta Tampak anggun Dengan balutan Kebaya Berwarna putih tulang Disampingnya Reni Putri Semata wayangnya Ikut bahagia Dengan pernikahan Ibunya Alhamdulillah Yomas Akhirnya Kita menikah juga Ujab Pusinta Sembari menyunggingkan Senyuman Kepada Pak Heru Ia deh Umas juga Sangat bahagia Bisa menikahi Perempuan secantik Kamu Jawab Pak Heru Menggoda Membuat pipi Pusinta Kian merona Di tengah Kebahagiaan Pusinta Dan Pak Heru Ada dua pasang mata Yang tengah Memperhatikan Kedua mempelai itu Pak Itu bukannya Pak Heru Karyawan kita Yang sudah kita pecat Tanya seorang Pemuda Kepada bapaknya Sepertinya Ia Sat Tapi kok Pak Heru Yang sekarang Tampak lainnya Lebih muda Dari yang dulu Ia lho pak Terus Pak Heru Yang sekarang Kok bisa menikah Dengan Pusinta Padahal Pusinta itu Salah satu orang Kaya di daerah ini lho Atau dia itu Gemaran Pak Heru Tugas Satrio Anak Juragian Pasir Tidak percaya Daripada Menduga-duga Nanti kita tanyakan Langsung saja Apa benar Itu Pak Heru Estung-tung Atau bukan Jawab Pak Basir Jangan toh pak Kita tanyakan saja Sama yang lain Kalau itu Pak Heru Sungguhan Bisa malu kita Karena dulu Sudah menyepelekannya Pak Heru Sekilas Melirik Kedua orang Yang tengah Kasah kusuk itu Di bibirnya Senyuman sinis Terlihat Dengan jelas Ia sengaja Mengudang mantan Bos dan Anaknya itu Di pesta Pernikahannya Dengan Pusinta Ia juga Memborong Seluruh Estung-tung Yang dibuat Juragan Basir Hari itu Pak Heru Ingin menunjukkan Kepada orang Yang pernah Menghinanya itu Dengan dirinya Yang sekarang Ia berpisik Kepada istrinya Lantas meninggalkan Pelaminan Mendekati Pak Basir Dan anaknya Yang tengah Menyantap Hidangan Yang disajikan Nambah Juragan Jangan malu-malu Ucap Pak Heru Tiba-tiba Sudah ada Didekat Pak Basir Dan Satrio Berdua serentak Menengok Ke arah Datangnya Suara Walaupun Mereka Belum yakin Yang ada Didepannya Itu mantan Anak buahnya Dengan Enggan Mereka tetap Menyapa Pak Heru Dengan Menggunakan Kepala Terima kasih Pak Heru Jawa Pak Basir Sungkan Sedangkan Satrio Yang ada Di sebelahnya Hanya melongo Mengetahui Siapa Yang datang Ini Pak Heru Yang dulu Ucap Satrio Terjedah Karena Segera Dipotong Oleh Pak Heru Iya Betul Den Aku Heru Estuntung Yang dulu Dan Satrio Hina Mendengar Ucapan Pak Heru Yang menyindir Dirinya Sontak Pemuda Itu Menundukkan Wajah Yang merasa Malu Dengan Laki-laki Itu Tenang Saja Den Aku Sudah Bayar Semua Estuntung Yang sudah Dipesan Kalau Kurang Nanti Aku Lebihin Bayarannya Bukan Begitu Juragan Pasir Sambung Pak Heru Sembari Melirik Kepada Mantan Juraganya Itu Eh Iya Betul Pak Heru Jawab Pak Pasir Terbatas Kalau 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 Nanti Aku Pesan Es Krim Setiap Hari Buat Orang Rumah Tapi Dan Satrio Yang harus Mengantar Sendiri Ke rumah Bagaimana Dan Ucap Pak Heru Membuat Satrio Kesal Raut Wajahnya Berubah Merah Padang Melihat Gelaga Tidak Baik Pak Basir Segera Mengalihkan Perhatian Nanti Kita Pikirkan Pak Ngomong-ngomong Pak Heru Sekarang Hebat Ya Puji Pak Basir Membuat Pak Heru Semakin Jumawa Ya Pasti Bumi Itu Berputar Juragan Dulu Aku Memang Miskin Tapi Sekarang Aku Sudah Jadi Bos Maple Terbesar Di Kota Ini Apalagi Aku Sudah Menikahi Pusinta Yang Kaya Raya Siapa Yang Tak Kenal Dengan Dia Ucap Pak Heru Sombong Iya Pak Heru Selamat Ya Kalau Aku Mau Bisa Saja Aku Buat Usaha Seperti Juragan Tapi Aku Masih Punya Perasaan Takut Juragan Jadi Miskin Karena Tidak Mungkin Juragan Bisa Bersaing Denganku Ujar Pak Heru Sembari Tersenyum Sombang Melihat Pak Heru Yang Berubah Menjadi Tinggi Hati Pak Basir Dan Satrio Hanyedian Namun Dipenah Keduanya Terus Bertanya Dari Mana Pak Heru Mendapatkan Uang Sehingga Dengan Cepat Berubah Jadi Kaya Raya Menungguku Jangan Lupa Nambah Dan Satrio Kalau Perlu Bungkus Buat Di Rumah Tidak Bakal Aku Suruh Bayar Kok Ujar Pak Heru Seraya Melenggang Pergi Dengan Hati Tongkol Satrio Hanya Bisa Bersungut Sombong Sekali Dia Sekarang Pak Ujar Satrio Mengadu Kepada Bapaknya Iya Bapak Juga Heran Pak Heru Kenapa Jadi Berubah Seperti Itu Kira Kira Dari Mana Dia Bisa Menjadi Kaya Secepat Itu Ya Pak Jangan Jangan Nyepet Lagi Tuka Satrio Sudahlah Sat Tidak Usah Kucampur Dengan Urusan Orang Lain Sebaiknya Kita Segera Pergi Dari Sini Tidak Nyaman Bapak Di Tempat Ini Ujar Pak Basir Seraya Meletakkan Piring Yang Masih Penuh Dengan Makanan Lantas Berdiri Diikuti Satrio Ada Apa Mas Kamu Berbincang Dengan Mereka Tidak Terlalu Kenal Dik Kebetulan Saja Kemarin Mas Pesen Semua S Yang Ada Disini Sama Pak Basir Jawab Pak Heru Berbohong Kirain Mas Heru Dulu Kerja Sama Mereka Ujar Businta Tergegah Walaupun Bercanda Tapi Ujapan Businta Mampu Membuat Muka Pak Heru Berubah Merah Karena Malu Kalau Aku Dulu Benar Kerja Di Tempat Juragan Basir Apa Kamu Malu Dik Yondak Lamas Dulu Kamu Pengemis Pun Aku Tidak Malu Itu Kan Sudah Masa Lalu Yang Penting Kan Sekarang Kamu Sudah Berhasil Dan Jadi Orang Sukses Jawab Pusinta Membuat Pak Heru Lega Kapan Kapan Aku Ajak Kamu Dan Reni Ke Rumah Mantan Istriku Yang Tahu Diri Itu Aku Ingin Memperkenalkan Kamu Sama Anak Perempuanku Buat Apa Thomas Karena Aku Sudah Bilang Tentang Masa Lalu Jadi Untuk Apa Aku Kenal Dengan Mereka Jawab Pusinta Terlihat Tidak Nyaman Bukan Begitu Dik Maksudnya Aku Ingin Agar Mantan Istriku Itu Tahu Kalau Aku Sekarang Mempunyai Istri Yang Jauh Lebih Segalanya Dari Dia Udah Cantik Masih Muda Dan Dari Golongan Atas Biar Dia Tahu Diri Dik Kalau Niatmu Begitu Aku Mau Tapi Jangan Sampai Kamu Kecantor Sama Dia Lagi Loh Mas Yondak Mungkin Mas Aku Ganti Perlian Yang Begitu Indah Ini Dengan Batu Kali Jawab Pak Heru Tergegah Pusinta Juga Tergelak Merasa Lucu Dengan Apa Yang Diucapkan Pak Heru Pagi Itu Pusanti Dan Ranti Hendak Pergi Ke Pasar Menjual Emping Hasil Buatannya Yang Sudah Dikumpulkan Selama Beberapa Hari Selepas Subuh Pusanti Segera Menata Jualannya Di Sebuah Keranjang Yang Biasa Ia Gunakan Untuk Belanja Untuk Sampai Ke Pasar Ia Harus Menempuh Jarak Kurang Lebih Selama Satu Jam Setengah Dengan Berjalan Kaki Sebenarnya Ada Angkutan Desa Yang Menuju Pasar Menyanyat Ia Harus Berhemat Biaya Maka Ia Memutuskan Untuk Berjalan Kaki Saja Ranti Yang Sudah Terbiasa Dengan Kerasnya Kehidupan Sedikit Pun Tidak Mengeluh Ketika Harus Ikut Ibunya Ke Pasar Dengan Berjalan Kaki Capek Ndok Ndak Kopu Ranti Sudah Biasa Jalan Kaki Jadi Ranti Sekarang Tambah Kuat Jawab Anaknya Polos Sedang Pusanti Maaf Yundo Ibu Ndak Ajak Kamu Naik Angkot Seperti Yang Lain Ngapain Minta Maaf Bu Rantikan Yang Maksa Ikut Memang Anak Ibu Ini Sekarang Sudah Tambah Pinter Ya Buat Obat Capek Nanti Kalau Jualan Ibu Sudah Laku Ibu Belikan Es Krim Yang Ada Di Pasar Deh Ujep Pusanti Membuat Mata Ranti Berbinar Beneran Bu Kalau Begitu Ayo Bu Jalannya Cepetan Gedis Kecil Itu Pun Dengan Semangat Gemeli Melangkahkan Kakinya Dengan Riang Sesekali Ia Melompat Lompat Karena Sudah Tak Sabar Untuk Sampai Ke Pasar Pusanti Di Belakangnya Hanya Tersenyum Melihat Tingkah Polos Putrinya Pusanti Segera Menggelar Dagangannya Di Lapak Yang Biasa Ia Gunakan Untuk Perjualan Ia Mulai Menata Emping Yang Sudah Ia Bungkus Dengan Plastik Dan Dagangan Lainnya Seperti Bayam Daun Singkong Serta Cape Yang Sangat Segar Satu Persatu Dagangan Yang Ia Kelar Mulai Terjual Hanya Tinggal Beberapa Bungkus Emping Mentah Yang Belum Melaku Seorang Perempuan 30 Tahunan Menghentikan Langkahnya Di Lapak Yang Ia Kelar Rupanya Perempuan Itu Tertarik Dengan Emping Yang Dijual Pusanti Bu Mau Emping Ya Mau Gopu Mau Berapa Mau Semua Bu Kebetulan Suami Saya Seneng Banget Sama Emping Segera Pusanti Membungkus Pesanan Pembeli Dengan Cekatan Setelah Transaksi Selesai Perempuan Cantik Itu Pergi Dari Lapak Pusanti Sementara Pusanti Yang Dagangannya Sudah Laku Semua Segera Berbenah Untuk Belanja Kebutuhan Dapur Disampingnya Ranti Masih Dengan Asiknya Menjelati Es Krim Yang Baru Saja Ia Beli Enak Do Esnya Tanya Pusanti Tersenyum Enak Banget Bu Dulu Waktu Bapak Jualan Es Krim Itu Nggak Pernah Bawain Ranti Jadi Ranti Nggak Tahu Rasanya Ucap Ranti Membuat Hati Pusanti Sedikit Perih Jika Mengingatnya Dulu Memang Pak Heru Tidak Pernah Membawa Dagangannya Pulang Sebab Ia Harus Mengejar Setoran Jika Ada Sisa Dan Dibawa Pulang Ia Akan Dimarahi Oleh Juragan Basir Dan Anaknya Lebih Satrio Anak Juragan Basir Yang Suka Mengeluarkan Ucapan Ucapan Yang Menyakitkan Hati Oleh Karena Itu Berapapun Jualan Yang Tidak Laku Pasti Dikembalikan Kepada Juragan Itu Lega Sabiskan Ibu Mau Belanja Yang Lain Nanti Ke Puru Siang Ujar Pusanti Dijawab Anggukan Kepala Oleh Ranti Sekitar Jam 10 Pusanti Sudah Selesai Berbelanja Keputuhannya Sehari-hari Hasil Dari Jualan Emping Dan Lainnya Sambil Menuntun Gadis Kecilnya Ia Melangkahkan Kaki Menyusuri Jalanan Kecil Yang Ada Di Pasar Langkahnya Mendadak Berhenti Ketika Ia Mendengar Suara Yang Begitu Familiar Memanggil Nama Anaknya Ia Menolai Ke arah Datangnya Suara Di Seberang Jalan Dekat Sebuah Mobil Yang Cukup Mewah Berdiri Mandan Suaminya Menata Pusanti Dan Ranti Secara Bergantian Disamping Pak Heru Berdiri Seorang Perempuan Yang Tadi Membeli Dagangan Pusanti Dengan Muka Penuh Tanda Tanya Ranti Sini Pak Heru Kembali Berteriak Sembari Melambaikan Tangan Memanggil Putrinya Ranti Yang Menyadari Kalau Yang Memanggil Itu Adalah Bapaknya Ingin Berlari Mendekati Laki-laki Itu Namun Tangannya Segera Ditahan Oleh Pusanti Tidak Usah Kesanan Duk Kenapa Puk Itu Kan Bapak Kalau Bapakmu Perlu Biar Dia Yang Kemari Merasa Panggilannya Tidak Dihiraukan Pak Heru Dan Perempuan Yang Ada Disampingnya Itu Pun Segera Menghampiri Pusanti Tampak Pak Heru Tersenyum Sumbang Seakan Meledek Dengan Kehidupan Pusanti Saat Ini Loh Ini Kan Tukang Emping Yang Tadi Dagangannya Aku Beli Memang Kamu Kenal Dengannya Mas Ujar Perempuan Yang Tak Lain Adalah Pusinta Beruntung Kita Pertemu Dia Disini Jadi Kita Tidak Perlu Datang Ke Rumahnya Yang Reot Itu Buat Yang Mengelus Rambut Istri Barunya Dengan Mesrah Agar Pusanti Cemburu Oh Jadi Ini Mantan Istrimu Itu Mas Tidak Nyangka Seleramu Dulu Rendah Banget Sindir Pusinta Mungkin Aku Dulu Dipelet Makanya Mau Sama Perempuan Ini Untungnya Sekarang Sudah Sadar Saud Pak Heru Diselingit Tawanya Bapak Kok Ngomongnya Gitu Sama Ibu Tukas Ranti Gadis Kecil Itu Terlihat Kecewa Dengan Sikah Bapaknya Untuk Apa Kalian Memanggil Kami Kalau Hanya Untuk Mengecek Aku Tidak Ada Waktu Ayo Kita Pulang Saja Ucapu Santi Kembali Menggendeng Tangan Putrinya Tunggulah Santi Tidak Usah Terburu Aku Hanya Ingin Memperkenalkan Istri Cantiku Ini Padamu Namanya Sinta Dia Ini Salah Satu Perempuan Terkaya Di Ranti Mending Ranti Kamu Serahkan Padaku Saja Dia Pasti Akan Senang Hidup Kayak Raya Bersama Bapaknya Ucap Pak Heru Sombong Apa Apaan Mas Kan Sudah Ada Reni Aku Tidak Mau Direpotin Ngurusin Anak Mujudah Tugas Pusinta Terlihat Tidak Senang Dengan Ucapan Pak Heru Aku Juga Tidak Sudi Menyerahkan Anak Kupada Kalian Aku Tidak Mau Putriku Dibesar Dengan Uang Haram Ayo Duk Kita Pulang Tidak Ada Gunanya Meladeni Bapakmu Yang Gila Itu Ucap Pusanti Sengit Lantas Pergi Meninggalkan Mereka Berdua Ngomong Apa Kamu Santi Dasar Perempuan Tak Tahu Diri Terlihat Pak Heru Karena Merasa Tersinggung Dengan Ucapan Pusanti Uang Haram Apaan Mas Aku Tidak Ngerti Sudahlah Dek Tidak 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 Wajah Pusanti Tidak Tidak Kesal Dengan Hinaan Yang Dilontarkan Mantan Suami Dan Istri Barunya Namun Di Depan Ranti Ia Sebisa Mungkin Tidak Menunjukkan Kemarahannya Ranti Yang Masih Bingung Dengan Perempuan Yang Bernama Pak Heru Lantas Bertanya Tadi Yang Bersama Bapak Itu Siapa Puk Dia Itu Istri Baru Bapak Mundo Ibu Tirimu Jawab Pusanti Walaupun Masih Terlihat Kesal Kok Bapak Sekarang Jahat Si Puk Tegel Ngata Ngatain Ibu Seperti Tadi Pus Tidak Boleh Ngomong Gitu Sama Bapak Sudah Jangan Dipikirin Lagi Yang Penting Ranti Kalau Dikasih Sesuatu Sama Bapak Dan Istrinya Jangan Mau Ya Ranti Harus Nurut Sama Ibu Memang Kenapa Bu Pokoknya Ranti Nurut Saja Sama Ibu Kalau Nggak Mau Ibu Marah Ibu Takut Ya Kalau Ranti Dijahatin Ibu Tiri Kayak Cerita Bawang Merah Bawang Putih Itu Ya Bu Tanya Gedis Kecil Itu Lagi Membuat Pusanti Tergelak Ya Begitu Lando Ranti Ngerti Aku Nggak Bakal Terima Apapun Yang Dikasih Pusinta Dan Bapak Sebab Bapak Pasti Sudah Nurut Dengan Pusinta Seperti Dicerita Itu Tugas Ranti Membuat Pusanti Kembali Tertawa Dengan Ocean Putri Kecilnya Arya Sudah Banyak Belajar Tata Cara Hidup Di Istana Dari Bu Hargo Namun Dia Belum Pernah Dipanggil Kembali Sehari-hari Arya Membantu Bu Hargo Dan Suaminya Bekerja Di Istana Di Bagian Belakang Arya Sering Minta Isin Untuk Pergi Keliling Istana Guna Mencari Tahu Tentang Tempat Ini Namun Bu Hargo Tak Sekalipun Mengizinkan Tanpa Didampingi Olehnya Setiap Ada Acara Makan Besar Arya Juga Tidak Diizinkan Untuk Ikut Kian Hari Ia Semakin Merasa Aneh Dengan Sikap Bu Hargo Singkong Dan Ubir Bus Menjadi Makanan Yang Dihidangkan Untuk Arya Setiap Hari Menurut Bu Hargo Hanya Makanan Itu Yang Pantas Untuk Dirinya Sebenarnya Arya Merasa Bosan Dengan Makanan Yang Bu Hargo Berikan Namun Untuk Protes Ada Rasa Tak Enak Di Hatinya Hingga Suatu Pagi Ia Minta Isin Kepada Bu Hargo Dan Suaminya Untuk Bergabung Makan Bersama Dengan Mereka Tentu Saja Awalnya Bu Hargo Menolak Tetapi Setelah Pak Hargo Mengizinkan Bu Hargo Terpaksa Menyetujui Dengan Syarat Ia Tidak Boleh Mendeluhului Makan Sebelum Pak Hargo Dan Istrinya Makan Arya Yang Sudah Merasa Sangat Lapar Menuju Kemeja Makan Yang Biasa Bu Hargo Dan Pak Hargo Gunakan Tercium Aroma Yang Sangat Menggugah Selera Tidak Sabar Rasanya Ia Menikmati Sarapan Bersama Kedua Orang Tua Tersebut Arya Memeriksa Keadaan Merasa Aman Pemuda Itu Segera Mendekati Meja Rasa Penasaran Dengan Apa Yang Dimasak Bu Hargo Memberanikan Dirinya Untuk Mengintip Makanan Yang Tersaji Di Selan Dan Hati-hati Sekali Ia Membuka Tudung Saji Yang Ada Di Meja Takut Menimbulkan Suara Hampir Saja Ia Terjengkal Saking Kaget Setelah Tau Isi Piring Itu Matanya Memulat Seketika Tak Akala Yang Dilihat Di Dalam Piring Berwarna Putih Itu Adalah Ulat Ulat Kecil Pemuda Itu Berkidik Ngeri Sekaligus Penasaran Arya Membuka Baskom Yang Ada Di Sebelahnya Kali Ini Ia Tak Bisa Menahan Rasa Mual Ketika Yang Ada Di Baskom Itu Berisi Darah Dengan Potongan Potongan Daging Mentah Beserta Tulangnya Ia Segera Berlari Dari Tempat Itu Ingin Memontahkan Isi Perut Yang Mendadak Minta Keluar Darah Dan Daging Hewan Apa Tadi Suhu Menjijikan Batin Arya Namun Arya Dikagetkan Dengan Sosok Yang Tiba Tiba Menabrak Dirinya Di Depan Pintu Tubuh Arya Pun Tersungkur Kebelakang Pak Hargo Menatap Tajam Ke arah Pemuda Tersebut Sepertinya Ia curiga Dengan Arya Karena Sudah Ada Di Ruang Makan Mendahului Pak Hargo Dan Istrinya Kamu Ngapain Sudah Ada Disini Tanya Pak Hargo Penuh Selidik Aku Ingin Ikut Sarapan Bareng Bapak Dan Ibu Tetapi Tadi Makanan Yang Di Meja Tadi Ucap Arya Terbatak Sekaligus Takut Dengan Pak Hargo Kenapa Dengan Makanannya Lain Kali Sebelum Kami Datang Kamu Jangan Berani Mendahului Orang Tua Tidak Sopan Iya Pak Tapi Tadi Di Meja Ada Ada Seketika Ucapan Arya Terjeda Ketika Bu Hargo Datang Perempuan Itu Tampak Bingung Melihat Arya Masih Terduduk Di Lantai Akibat Bertabrakan Dengan Pak Hargo Kamu Kenapa Le Di bawah Situ Wajahmu Juga Pucat Seperti Perlu Lihat Setan Saja Arya Ingin Sekali Mengatakan Kalau Makanan Yang Ada Di Meja Itu Tidak Wajar Namun Ia Urungkan Biar Bu Hargo Melihat Sendiri Isi Dalam Tutung Saji Tersebut Ayo Makan Le Kok Malah Bengong Ujah Bu Hargo Sembari Membuka Tutung Saji Yang Berisi Ulat Ulat Kecil Tadi Tapi Saat Bu Hargo Yang Membuka Ternyata Isinya Adalah Nasi Yang Masih Mengepulkan Asap Arya Merasa Bingung Padahal Dengan Jelas Ia Melihat Isi Piring Tadi Bukan Lah Nasi Kamu Mau Apa Le Atau Mau Sob Daging Ini Ujah Bu Hargo Sembari Tersenyum Menawarkan Makanan Yang Semula Berisi Darah Dan Potongan Daging Mentah Itu Kini Berubah Menjadi Sob Daging Yang Menggugah Selera Tak Tapi Bu Tadi Makanan Ini Isinya Ulat Dan Daging Mentah Kenapa Sekarang Jadi Berubah Arya Memberanikan Diri Pertanya Kepada Bu Hargo Makanya Jadi Anak Itu Jangan Celamitan Makanan Orang Tua Kamu Buka Buka Jata Sarapan Itu Cuma Ubi Rebus Itu Jawab Pak Hargo Ketus Maaf Pak Tadi Aku Ucapan Arya Kembali Terjedah Karena Segera Dipotong Oleh Pak Hargo Berani Kamu Buka Makanan Kami Lagi Kamu Yang Kami Makan Ucap Pak Hargo Penuh Penekanan Bu Hargo Yang Melihat Dua Orang Laki-laki Sedang Berbincang Menjairkan Suasana Dish Bapak Ini Kalau Bercanda Aneh-aneh Saja Sudah Leh Jangan Kamu Dengarkan Bapak Mu Itu Ayo Makan Ibu Sudah Lapar Ini Arya Berganti Menatap Kedua Orang Tua Yang Tengah Sarapan Dengan Lahap Itu Penuh Tanda Tanya Benarkah Tadi Ia Salah Lihat Tapi Jelas Tadi Isinya Buka Nasi Dan Sob Daging Perutnya Gemeli Mual Ketika Mengingatnya Gemeli Ubi Yang Ada Di Hadapannya Juga Belum Ia Sentuh Sama Sekali Kenapa Tidak Dimakan Ubinya Leh Tanya Bu Hargo Seraya Menyeruput Kuah Sob Arya Bergidik Membayangkan Kuah Yang Diseruput Bu Hargo Itu Sebenarnya Darah Daging Mentah Tadi Arya Belum Lapar Bu Nanti Saja Makanya Arya Bawa Ke Kamar Ucap Arya Berbohong Pemuda Itu Merasa Curiga Dengan Bu Hargo Dan Suaminya Kalau Mereka Bukan Manusia Apalagi Dengan Sikap Pak Hargo Yang Selalu Dingin Dari Awal Pertemuannya Saat Hejatan Di Rumahnya Dulu Menurut Penuturan Dari Bu Hargo Arya Dititipkan Pada Bu Hargo Dan Suaminya Untuk Dikirim Ke Istana Nyai Ratu Oleh Bapaknya Untuk Bekerja Walaupun Kedatangannya Ke Istana Itu Dengan Cara Membingungkan Tapi Arya Percaya Dengan Ucapan Bu Hargo Ia Juga Bisa Pulang Setelah Satu Tahun Bekerja Di Istana Karena Sudah Perjanjian Kontrak Antaranya Nyai Ratu Dan Pak Hiru Tanpa Arya Sadari Itu Hanyalah Cerita Karangan Bu Hargo Saja Awalnya Arya Tidak Merasa Curiga Namun Dengan Kejadian Aneh Yang Sering Terjadi Arya Mulai Merasa Takut Tinggal Di Istana Tersebut Arya Izin Untuk Kembali Ke Kamarnya Saat Melihat Sekeliling Kamar Ia Baru Menyadari Ada Pungkusan Di Kolong Tempat Tidurnya Walau Ragu Arya Mengambil Pungkusan Tersebut Ternyata Pungkusan Itu Yang Diberi Pak Kiai Waktu Diajatan Bu Hargo Tiba Tiba Saja Ia Mengingat Pak Perpamitan Dengan Bu Hargo Ia Arya Peru Ingat Pak Kiai Tidak Mengatakan Sesuatu Tapi Terjedah Karena Bu Hargo Dan Suaminya Datang Ia Melihat Pak Kiai Mengepalkan Tangan Dan Membuka Kelima Jarinya Berulang Ulang Pemuda Itu Mencoba Berpikir Keras Apa Maksud Pak Kiai Waktu Itu Solat Arya Tersentak Saat Ia Mengingat Jangan Jangan Pak Kiai Arya Mengucapkan Iktifar Selama Tinggal Di Istana Ini Belum Pernah Sekalipun Ia Mendirikan Solat Yang Ia Ingat Hanya Doa Ketika Makan Sajid Karena Sudah Menjiri Kebiasaan Dari Kecil Sedangkan Doa Yang Lain Ia Tak Mengingat Pemuda Itu Segera Keluar Mencari Air Wudu Untuk Solat Duh Karena Waktu Sudah Siang Namun Entah Mengapa Susah Sekali Ia Menemukan Air Dengan Terpaksa Ia Kembali Ke Kamar Dan Memutuskan Untuk Tayamum Saja Barangkali Setelah Solat Hatinya Akan Menjadi Lebih Tentram Tinggal Di Istana Ini Allahu Akbar Arya Memulai Ritualnya Menghadap Sang Ilahi Tanpa Pemuda Itu Sedari Begitu Ia Melafalkan Nama Tuhannya Tiba-tiba Istana Itu Bergetar Arya Yang Tengah Tidak Memperhatikannya Dirokat Kedua Kembali Istana Bergetar Tapi Kali Ini Seperti Disertai Gempa Terdengar Suara Ryuh Dari Luar Tapi Arya Tetap Acu Hingga Ia Selesai Solat Barulah Koncangan Itu Berhenti Dari Luar Pintu Kamarnya Digedor Dengan Keras Terdengar Bu Hargo Berteriak Memanggil Namanya Segera Ia Memuka Pintu Arya Mengerutkan Kening Ketika Melihat Bu Hargo Berdiri Di Depannya Dengan Muka Merah Padam Seakan Marah Besar Kepadanya Ada Apa Bu Lancang Ucap Bu Hargo Sembari Menampar Pemuda Desa Itu Berulang Kali Arya Yang Tak Pernah Menduga Akan Mendapat Tamparan Dari Bu Hargo Tak Sempat Mengelak Badanya Terjerebab Saking Kerasnya Bu Hargo Menampar Pipinya Ia Bingung Kenapa Bu Hargo Marah Dengan Dirinya Ada Apa Bu Kenapa Ibu Tiba-tiba Menamparku Tanya Arya Masih Belum Paham Sekali Lagi Kamu Berani Melakukan Hal Seperti Tadi Nyera Tidak Sagan Sagan Menghukum Arya Teriak Bu Hargo Membuat Arya Sangat Bingung Melakukan Apa Bu Dari Tadi Arya Di Kamar Gak Ngapa Ngapain Kok Anak Bodoh Bukankah Nyerato Sudah Memperingatkan Kalau Tidak Boleh Solat Di Tempat Ini Saud Pak Hargo Yang Masih Berdiri Di Belakang Istrinya Kenapa Pak Karena Itu Sudah Menjadi Peraturan Hidup Di Istana Ini Nyerato Tidak Tidak Surah Tidak Tidak Terkejut Hah? Ya, kamu tidak ada alasan untuk pergi Dan harus tetap tinggal di sini Baik, tapi aku akan tetap sholat Karena hanya setanlah yang tidak suka dengan orang sholat Atau jangan-jangan kalian ini Ucap Arya terjedah Semua itu benar Kami memang bukan manusia Tapi kami sayang dengan muling Bapak dan ibu sudah menganggap kamu ini sebagai anak kami sendiri Ucar Pak Hargo tiba-tiba berubah lembut Maksud bapak? Tanya Arya tak percaya Nurut sama perintah ibu dan bapak Arya Atau kami tidak bisa menolongmu lagi Kalau Nyai Ratu murka Selama ini kami sudah berusaha melindungimu Agar kamu tidak makan makanan kami Tapi kalau sampai Nyai Ratu tahu Kamilah yang akan dihukum Jawab Pak Hargo yang biasanya dingin Ini justru terlihat sedih Jadi benar Kalau tadi yang aku lihat itu Benar-benar daging mentah Saud Arya masih belum percaya Tetapi dengan mantap Pak Hargo mengangguk Singkong dan ubi selama ini Itu benar-benar makanan manusia sepertimu Kami curi dari perkampungan di bawah sana Jawab Pak Hargo yakin Mendengar penuturan dari Pak Hargo Arya hanya melongo Ini terakhir kalinya Nyai Ratu memperingatkanmu Arya Atau kamu akan dijadikan keset Nyai Ratu Atau bisa saja lebih parah dari itu Kamu akan dijadikan kayu bakar Untuk masak kami Ucap Pak Hargo lalu pergi Meninggalkan Arya dengan raut penuh kecewa Diikuti oleh Pak Hargo di belakangnya Di dalam hati pemuda itu terselip Merasa takut Jika ia tidak bisa kembali Dan bertemu dengan ibunya lagi Arya masih tidak percaya Dengan ucapan Pak Hargo dan istrinya Kalau mereka bukanlah manusia Jadi benar selama ini Aku bukan berada di alam manusia Pantas Banyak kejanggalan yang terjadi Secepatnya aku harus keluar dari tempat ini Tapi bagaimana caranya Arya mondar-mandar di dalam kamarnya Pasti saat ini Bu Hargo mengawasi Arya lebih ketat dari sebelumnya Arya teringat kembali dengan pesan Pak Kiai Ada sesal di hati pemuda itu Kenapa ia tidak ikut saat Pak Kiai mengajaknya pulang Bersama waktu itu Ia justru bersikeras mencari bapaknya Yang telah sengaja membawa dirinya ke tempat ini Namun sesal tidak ada guna Ia harus mencari jalan keluar Kali ini ia yakin Maksud dari bahasa isyarat yang Pak Kiai berikan Agar ia selalu sholat sama waktu Ya, aku harus tetap sholat Memohon perlindungannya Agar aku bisa selamat dari tempat ini Lalu bagaimana dengan Bu Hargo dan suaminya Bagaimanapun selama ini mereka sudah baik denganku Tidak, aku tidak boleh nurut dengan apa yang diucapkan Bu Hargo tadi Aku tidak boleh Menggadaikan sholatku hanya untuk mereka Hati Arya sangat bimbang Pilihan mana yang harus ia tentukan Kalau ia membangkang perintah Nyai Ratu Pasti Bu Hargo dan suaminya akan dihukum Tetapi kalau ia tidak sholat Kelak ia yang akan dihukum oleh Yang Maha Kuasa Bahkan siapapun tidak bisa menolongnya Bahkan ibunya sekalipun Ibu, kenapa aku selama ini bisa lupa dengan ibu dan Ranti Bagaimana keadaan mereka sekarang Pikiran Arya terus berkecamuk Namun ia sudah memantapkan hati Mengikuti petua-petua dari ibunya dulu Agar tidak meninggalkan sholat Dimanapun dia berada Begitu penat ia memikirkan hal itu Arya tertidur di saat itulah Sosok yang menyerupai Pak Kiai Yang waktu itu ia temui Datang ke dalam mimpi Arya Arya pulanglah Ibumu sangat sedih Ibumu sangat merindukanmu Sudah terlalu lama Kamu berada di tempat ini Ujar sosok itu Ibu Tapi disini aku juga punya ibu Yang sangat menyayangiku Pak Kiai Aku tidak tega meninggalkannya Jawab Arya bimbang Apa kamu percaya dengan ucapan setan Yang suka berdusta Pak Kiai balik bertanya Arya menunduk Mencerna setiap kata dari Pak Kiai Pak Kiai Apa bapak kesini mau menjemputku Tanya Arya penuh harap Aku tidak bisa menolongmu Yang bisa menolongmu Hanyalah dirimu sendiri Tapi aku tidak tahu jalan keluar Untuk pergi dari sini Pak Kiai Saud Arya frustasi Kumandangkanlah azan Dan dirikanlah sholat Nisjaya Jalan itu akan terbuka Dengan sendirinya Tapi Pak Kiai Jangan pergi Teriak Arya Namun sosok itu hilang Dalam jaya putih Arya terus berteriak Meminta tolong Hingga ia tersadar Kalau dirinya Baru saja bermimpi Ah cuma mimpi Batin Arya kesal Setelah agak tenang Pemuda itu mengingat Kembali Isi pesan Pak Kiai Dalam mimpinya Azan Sholat Aku harus segera melakukannya Tempatnya bukan disini Ucap Arya mantap Arya kembali Bertayamum Karena pintu dikunci Dari luar Oleh Bu Hargo Pemuda itu berdiri tegak Sejenak menarik nafas Dalam-dalam Lalu mengembuskannya Perlahan Sedang satu tangannya Menutup telinga Sebelah kiri Arya melantunkan Suara azan Dengan suara nyaring Dan khusyuk Begitu suara merdunya Berkumandang Istana yang tadinya tenang Tiba-tiba bergetar kembali Namun pemuda itu Tidak merasakan apapun Ia tetap berdiri tegak Hingga ritual ajakan Untuk beribadah itu Selesai ia lantunkan Selesai menyuarakan azan Tak menunggu waktu lagi Pemuda itu Segera niat Untuk sholat Ia melafaskan Nama Allah Dengan pasi Di saat itulah Kuncaan kembali terjadi Bahkan lebih Dahsyat Dari sebelumnya Dinding istana Bergetar Membuat pasir Yang ada Di dalam Tembok rontok Sedangkan atap Sebagian besar Jebol Ramai terdengar Suara lengkingan Kesakitan Dari luar Namun pemuda itu Mencoba tidak menghiraukannya Hingga ia mendengar Suara perempuan Menggelegar Mendekat Ketempat Arya Yang tengah Menunaikan Kue jibanya Sepertinya ia sangat Murka kepada Pemuda tersebut Pintu kamar Terbuka dengan Kasar Mengagetkan Arya yang tengah Mengakhiri Ibadahnya Tampak Tampak di depan Pintu Berdiri seorang Perempuan Dengan Baju warna Gadang melati Menatap Tajam Kepada Arya Matanya Melotot Wajah yang Sebelumnya Arya lihat Begitu cantik Dan lembut Ini berubah Layaknya Setan Yang menakutkan Kulitnya Merah padam Seperti habis Terbakar Matanya Membesar Sedangkan Badanya Menjulang tinggi Melebih Bintu kamar Arya sedikit Kentar Melihat makhluk Di depannya Disamping perempuan Itu ada Bu Hargo Dan Pak Hargo Dengan pandangan Yang sulit Diartikan Manusia Tidak tahu Terima kasih Ucap perempuan Yang biasa Disebutnya Ratu itu Kembali melengking Memegahkan Telinga Ampuni Dia Nyai Hamba Janji Akan mendidiknya Lebih baik lagi Ucap Pak Hargo Dengan tupu gemetar Perlutut Semberi memohon Kepada Junjungannya Yang tengah Murga Tetapi Sepertinya Nyai Ratu Tak mengindahkan Permintaan Bu Hargo Ia tetap Melotot Kepada Arya Sedangkan Pemuda itu Terus berdoa Di dalam hatinya Arya Tak henti-hentinya Membaca Ayat-ayat Suci Al-Quran Yang ia hafal Di luar kepala Harusnya Sama sekali Sama sekali Permohonan Kedua Pelayanya Ia justru Menendang Keduanya Dengan Sekali Hentakan Seketika Tupu Suami Istri Terjunggal Arya Ingin Menolong Bu Hargo Dan Suaminya Tetapi Dengan Kasar Jarot Segera Menyeret Paksa Arya Keluar Dari Kamar Itu Pak Heru Sangat Bahagia Dengan Kehidupan Yang Sekarang Selain Hartanya Semakin Berlimpah Istri Barunya Juga Sedang Hamil Muda Ia Mengharap Agar Bayi Yang Dikandung Pusinta Sekarang Berjenis Kelamin Laki-laki Sebagai Ganti Putra Sulungnya Yang Sudah Ia Korbankan Untuk Bumbal Pesukihannya Setiap Hari Ia Mewanti-wanti Agar Pusinta Selalu Hati-hati Dalam Menjaga Kandungannya Bahkan Untuk Pergi Kedapur Saja Laki-laki Itu Tidak Mengizinkan Pusinta Ia Sangat Bahagia Begitu Dimanjakan Oleh Suaminya Setiap Hari Pusinta Kerjaannya Ongkang-ongkang Kaki Saja Di Rumah Kalau Laki Bosan Ia Akan Merenyek Minta Pak Heru Untuk Menemaninya Jalan-jalan Ketempat Yang Pusinta Kehendaki Malam Itu Pak Heru Tidur Di Ruko Karena Pesanan Yang Harus Ia Kerjakan Sangat Banyak Ia Menyuruh Karyawannya Untuk Pak Heru Meminta Istrinya Agar Pulang Terlebih Dahulu Dengan Reni Tetapi Karena Tidak Gunjung Kelar Ia Memutuskan Untuk Tidur Di Ruko Saja Sekitar Jam Sepuluh Malam Terpaksa Pak Heru Memerintahkan Anak Buahnya Untuk Menghentikan Pekerjaannya Dan Menyuruh Mereka Pulang Ia Segera Ke Lantai Atas Untuk Istirahat Sedangkan Jaruo Karyawan Kepercayaannya Tidur Di Lantai Bawah Pak Heru Yang Tengah Terlelap Terjaga Saat Dikejutkan Oleh Suara Gentuman Sangat Keras Ia Mengira Kalau Suara Itu Dari Lantai Bawah Namun Siapa Sangka Saat Ia Membuka Mata Di Adapannya Ini Telah Berdiri Sosok Nyai Ratu Pak Heru Beberapa Kali Mengucek Kedua Netranya Memastikan Kalau Yang Datang Itu Benar-benar Sosok Junjungannya Yakin Yang Ada Di Depannya Adalah Nyai Ratu Laki-laki Itu Segera Menuruni Ranjang Dan Duduk Bersimpu Di Lantai Sekilas Ia Dapat Menangkap Kalau Wajah Sesembahannya Itu Terlihat Gusar Tersira Dari Sorot Matanya Yang Memerah Hal Itu Membuat Pak Heru Berkidik Dan Sedikit Takut Jika Nyai Ratu Datang Untuk Mencelakainya Ampun Nyai Ada Apa Nyai Sampai Berkunjung Menemuiku Tanya Pak Heru Dengan Tupu Bergetar Aku Minta Ganti Untuk Tumbal Pertamamu Heru Anak Yang Kau Berikan Padaku Sudah Berulah Di Istanaku Jawab Nyai Ratu Datar Maksud Nyai Bagaimana Aku Tidak Ngerti Nyai Jawab Pak Heru Terbatas Arya Putramu Itu Sudah Lancang Mengobrak Aprik Istanaku Dia Berani Beribadah Tanpa Sepengetahuanku Untuk Itu Kamu Harus Segera Mencari Penggantinya Atau Kamu Sendiri Yang Aku Jadikan Tumbal Ucap Ucap Setel Setelah Sesuai Syarat Dariku Aku Sendiri Yang Akan Mengambilnya Nanti Bak Baik Nyai Bagus Saud Nyai Ratu Tertawa Matanya Menatap Tajam Wajah Pak Heru Yang Pujat Lantas Perlahan Bayangannya Ratu Memudar Dan Lenyap Dari Hadapan Pak Heru Laki-laki Itu Menarik Nafas Panjang Lalu Mengembuskannya Dengan Kuat Untuk Mengatasi Kegugupannya Ia Tak Percaya Dengan Kejadian Yang Baru Saja Dialaminya Tapi Ketika Ia Mencubit Tangannya Ia Merasakan Sakit Pak Heru Semakin Menggigil Ketika Sadar Kalau Yang Datang Baru Saja Benar-benar Nyai Ratu Sial Apa Yang Dilakukan Anak Itu Sehingga Nyai Ratu Murka Jadi Anak Tidak Ada Baktinya Sama Orang Tua Lalu Siapa Orang Yang Akan Aku Jadikan Tumbal Batin Pak Heru Kesal Ini Semua Kera-kera Arya Pak Heru Yang Sudah Terlalu Banyak Makan Harta Haram Itu Tidak Bisa Membedakan Antara Perbuatan Baik Dan Buruk Yang Ada Di Penangnya Sekarang Adalah Uang Dan Uang Ia Menyugar Kasah Rambutnya Yang Acak Acakan Sedangkan Keringat Dingin Keluar Dari Dahinya Karena Menahan Rasa Takut Yang Luar Biasa Dengan Ancaman Nyai Ratu Pak Heru Mondar Mandir Di Dalam Kamar Untuk Melanjutkan Tidur Lagi Jelas Ia Tak Bisa Memikirkan Siapa Orang Yang Akan Dijadikan Tumbal Saja Membuat Kepala Laki-laki Itu Pening Harus Ada Hubungan Darah Atau Sudah Memakan Hartaku Beberapa Waktu Masih Tengiang Syarat Yang Diucapkan Nyai Ratu Waktu Itu Sinta Ah Tak Mungkin Istri Cantikku Itu Aku Serahkan Kepada Ratu Demit Itu Untuk Jadi Keset Apalagi Dia Sekarang Lagi Hamil Anakku Tak Relah Aku Jaruh Tapi Dia Karyawan Kepercayaanku Kerjanya Juga Sangat Rajin Tak Pernah Mengecewakanku Sekian Detik Kemudian Ia Tersenyum Seperti Sudah Mendapat Orang Yang Akan Ia Persembahkan Kepada Ratunya Aku Tahu Siapa Yang Akan Aku Jadikan Tumbal Untuk Menggantikan Arya Aku Tidak Mau Miskin Lagi Apalagi Harus Mati Di Tangan Setan Ucap Pak Heru Lirih Wajah Ranti Berbinara Ketika Mengetahui Siapa Yang Datang Gadis Kecil Itu Segera Membuka Pintu Lebar Lebar Mempersilahkan Bapaknya Masuk Dipeluk Tupu Bapaknya Yang Sudah Lama Tidak Ia Lihat Itu Tatapan Polosnya Menyiratkan Kerinduan Yang Mendalam Dengan Sosok Yang Ada Di Depannya Dari Dapur Muncul Sosok Perempuan Yang Dulu Sangat Dicintai Pak Heru Ia Tersenyum Ketika Bertatapan Dengan Pusanti Tapi Justru Pusanti Membuang Muka Mau Apalagi Kamu Kesini Kamu Kok Bawaannya Curiga Kalau Lihat Aku San Aku Ini Pun Juga Aku Ini Bapaknya Loh Ucap Pak Heru Semakin Membuat Pusanti Kesal Bapak Macam Apa Yang Tega Mengorbankan Anaknya Sendiri Demi Ambisi Saud Pusanti Sinis Sudah Lahan Aku Datang Kesini Itu Dengan Baik Baik Meminta Maaf Atas Kejadian Waktu Di Pasar Tidak Seharusnya Aku Bicara Seperti Itu Dengan Ibu Dari Anak Anak Aku Ucap Percaya Pasti Ada Udang Di Balik Batu Kan Tidak Apa Kalau Kamu Tidak Percaya Aku Kesini Itu Mau Ngajak Ranti Jalan Jalan Sekaligus Mengajak Dia Menginap Di Rumah Beberapa Hari Biar Anakku Ini Sekali-kali Merasakan Hidup Berkecukupan Seperti Reni Anak Teriku Jawab Beru Terlihat Meyakinkan Itu Pun Kalau Kamu Mengizinkan Aku Tidak Peheru Pada Ranti Yang Ditanya Pun Lantas Mengiakan Ucapan Bapaknya Ranti Terlihat Teriang Dengan Kedatangan Bapaknya Matanya Pun Berbinat Menyiratkan Kebahagiaan Ketika Bapaknya Disampingnya Melihat Pemandangan Itu Hati Pusanti Pun Melunak Ia Membiarkan Bapak Dan Anak Itu Bercengkrama Melepas Kerinduan Yang Selama Ini Tertahan Cukup Lama Peheru Di rumah Pusanti Untuk Bermain Dengan Putrinya Bagaimana San Aku Sudah Mau Balik Sudah Sore Ini Takut Sinta Mencariku Kamu Izinkan Ranti Ikut Bersama Aku Kan Setelah Sekian Lama Berpikir Pusanti Berkata Maaf Mas Aku Keberatan Kalau Ranti Diajak Rumah Di Samping Jauh Sinta Juga Sepertinya Kurang Suka Dengan Ranti Aku Tidak Mau Nanti Putri Ketika Ranti Di Rumah Ini Saja Ucap Pusanti Tegas Ranti Yang Mendengar Ucapan Ibunya Terlihat Kecewa Begitupun Dengan Pak Heru Ya Sudahlah Kalau Kamu Tidak Kasih Izin Ini Ada Uang Jajan Buat Ranti Kamu Bisa Belikan Apapun Yang Ranti Inginkan Ucap Pak Heru Sembari Menyodorkan Beberapa Lembar Uang Kertas Tidak Usah Aku Masih Bisa Cari Duit Buat Anakku Jangan Begitu Terimalah Ini Untuk Ranti Bukan Untuk Mu Ucap Pak Heru Setengah Memaksa Terpaksa Pusanti Menerima Uang Pemberian Pak Heru Duk Bapak Pamit Dulu Jangan Lupa Jajanan Yang Bapak Bawain Dimakan Ini Jajanan Mahalo Belinya Disualayan Pusanti Tersenyum Miring Menanggapi Ucapan Pak Heru Yang Terkesan Menyombongkan Pusanti Dengan Lembut Meminta Jajanan Yang Sedang Dipegang Oleh Putrinya Duk Jajanan Ini Boleh Buat Ibu Uca Pusanti Pelan Kalau Ibu Mau Ambil Saja Tapi Jangan Dihabisin Jawa Peranti Menyodorkan Plastik Yang Berisi Aneka Jajanan Itu Kepada Ibunya Duk Apakah Kamu Masih Ingat Pesan Ibu Waktu Itu Tanya Pusanti Sembari Memegang Lembut Bunda Gadis Kecil Itu Pesan Yang Mana Ya Bu Tanya Ranti Polos Jangan Terima Barang Apapun Dari Bapak Kamu Ingatkan Cerita Bawang Merah Dan Bawang Putih Jawa Pusanti Pelan Ingat Bu Tapi Tidak Mungkin Jajanan Dari Bapak Ini Diberi Racun Kan Bu Tanya Ranti Dengan Tatapan Penuh Harap Bu Jaga Jaga Sebaiknya Tidak Usah Dimakan Yandu Nanti Kalau Sudah Punya Uang Ibu Ganti Ucap Pusanti Hati-hati Agar Anaknya Tidak Kecewa Padahal Ranti Pengen Banget Makan Jajanan Mahal Itu Loh Bu Tapi Kalau Ibu Nggak Kasih Ijin Ya Sudahlah Ranti Murut Jawab Ranti Menunduk Ada Perasaan Kecewa Yang Teliat Dari Wajah Polosnya Maafkan Ibu Yandu Suatu Saat Kamu Semata-mata Demi Keselamatanmu Bergegas Pusanti Membawa Satu Plastik Besar Jajanan Yang Diberikan Pak Heru Itu Kedapur Lantas Satu Persatu Dimasukkannya Ketungku Api Yang Masih Menyala Pusanti Membakar Semuanya Hingga Tak Tersisa Sedikitpun Tanpa Pusanti Sadari Putrinya Mengintip Dari Balik Pintu Dapur Dengan Air Mata Membasai Pipinya Dari Hati Kecilnya Sebenarnya Tidak Relah Ketika Makanan Itu Dibakar Begitu Saja Namun Ia Segera Ingat Akan Pesan Ibunya Gadis Kecil Itu Tidak Mau Melihat Ibunya Bersedih Duh Ibu Kemusola Sebentar Ya Pamit Pusanti Kepada Ranti Yang Tengah Bermain Dengan Sepupunya Di Alaman Rumah Marip Kan Masih Lama Ibu Kemusola Ada Perlu Bukan Untuk Jangan Kemana Mana Pesan Pusanti Dan Diiyahkan Oleh Anak Gadis Sampai Di Musola Pusanti Mencari Kotak Amal Yang Biasa Ada Di Sana Dilihatnya Kotak Itu Ada Di Pojokan Pusanti Tanpa Ragu Mengeluarkan Semua Uang Lembaran Yang Diberi Pak Herut Tadi Lantas Memasukkan Semuanya Kedalam Kotak Itu Dari Manapun Asalnya Uang Itu Akan Lebih Baik Jika Ditaruh Di Rumah Allah Dan Dikunakan Untuk Semua Yang Baik Insya Allah Tidak Akan Membuat Celaka Siapapun Pikir Pusanti Perempuan Itu Selalu Waspada Dengan Pemberian Dari Pak Heru Ia Tidak Ingin Putri Satu Satunya Itu Makan Harta Haram Bapaknya Di Ati Pusanti Juga Terselip Rasa Khawatir Kalau Mantan Suaminya Itu Akan Kembali Mengorbankan Ranti Seperti Yang Ia Lakukan Kepada Arya Tubuh Arya Terguling Dari Atas Teping Yang Cukup Tinggi Dan Berhenti Saat Tupunya Tertahan Oleh Pohon Besar Rasa Sakit Begitu Ia Rasakan Di Sekujur Tubuhnya Terlebih Di Bagian Punggung Yang Menghantam Pohon Saat Itu Pemuda Itu Tidak Lagi Berada Di Istana Tapi Di Tengah Hutan Ia Mencoba Bangkit Untuk Mencari Bantuan Namun Kembali Jatuh Karena Fisiknya Sudah Sangat Lemah Terpaksa Ia Tetap Berbaring Berharap Ada Pencari Kayu Hutan Yang Lewat Beberapa Jam Berlalu Akhirnya Arya Melihat Seorang Laki-laki Tengah Memanggul Kayu Melintasi Jalan Setapak Yang Ada Di Bawahnya Pemuda Itu Berteriak Untuk Meminta Tolong Namun Suaranya Tercegat Tiba-tiba Ia Tidak Dapat Mengeluarkan Suaranya Arya Tak Menyerah Ia Mencoba Lagi Tapi Mulutnya Tidak Satu Patah Katapun Yang Bisa Keluar Arya Panik Terlebih Laki-laki Yang Ia Lihat Sudah Semakin Jauh Dari Jangkauannya Sementara Pita Suaranya Tak Lagi Bisa Bekerja Menahan Remuk Dan Perihnya Luka Akibat Berguling Dari Tebing Pemuda Itu Mulai Prustasi Ketika Menyadari Kalau Dirinya Sekarang Menjadi Bisu Apalagi Sebentar Lagi Malam Menjelang Pasti Banyak Binatang Buas Yang Keluar Secerca Harapan Kembali Datang Ketika Sayup-sayup Ia Mendengar Ada Suara Orang Yang Tengah Berbincang Arya Segera Mencari Jara Untuk Menarik Perhatian Dua Orang Yang Akan Segera Lewat Di Bawah Dia Mengais Tanah Berharap Ada Kerikil Atau Kebatuan Yang Bisa Ia Ambil Beruntung Ia Mendapatkan Pongkahan Batu Yang Cukup Besar Tepat Saat Kedua Orang Melintas Di Dekatnya Ia Melempar Batu Itu Kebawah Hingga Mengejutkan Pasangan Suami Istri Yang Pulang Dari Mencari Rumput Dan Kayu Bakar Astagfirullah Azim Siapa Yang Melempar Kita Dengan Batu Ini Bu Ucap Seorang Bapak Kepada Istrinya Sudah Jangan Dihiraukan Pak Kita Terus Saja Jalan Sudah Memahri Begini Memang Suka Ada Yang Usil Mereka Pun Kembali Melanjutkan Perjalanan Arya Mencoba Melemparkan Batu Lagi Kebawah Dan Perteriak Namun Yang Keluar Dari Mulutnya Hanya Ucapan Au Au Saja Suara Apa Itu Bu Sepertinya Dari Atas Sana Kita Lihat Saja Dulu Siapa Tahu Ada Orang Yang Membutuhkan Bantuan Ucap Bapak Tadi Ia Menurunkan Kayu Yang Dipanggulnya Lantas Ditaruhnya Di Atas Diikuti Oleh Sang Istri Yang Segera Meletakkan Rumput Segar Yang Ada Di Keranjang Tapi Ibu Merinding Pak Takutnya Bukan Manusia Hus Nggak Baik Berburuk Sangka Ayo Kita Kesana Perlahan Sepasang Suami Istri Menyibak Semak Semak Yang Ada Di Sekitarnya Mencari Arah Dari Mana Datangnya Suara Arya Yang Sudah Kehabisan Tenaga Untuk Terakhir Kalinya Mengais Benda Yang Dapat Ia Jangkau Dan Kembali Melemparkan Ke Bawah Semakin Lama Pandangan Pemuda Itu Semakin Kabur Dan Berubah Menjadi Kelap Pemuda Malang Itu Tak Sadarkan Diri Sepertinya Dari Atas Sana Pak Tadi Ibu Seperti Melihat Ada Yang Bergerak Ujar Sang Istri Lantas Mendekati Ketempat Arya Tergeletak Diikuti Suaminya Di Belakang Hati Hati Bu Takutnya Binatang Puas Ucap Suaminya Mengingatkan Ya Allah Pak Itu Apa Pak Teriak Perempuan Itu Ketika Melihat Tubuh Arya Tergeletak Di Bawah Pohon Besar Berdua Terkopoh Mendekati Tubuh Tak Berdaya Itu Coba Bapak Periksa Dulu Takutnya Anak Ini Sudah Tewas Usul Sang Istri Laki Laki Itu Mengangguk Bergegas Memeriksa Nanti Pemuda Itu Alhamdulillah Bu Masih Hidup Kok Bisa Tupunya Sampai Babak Belur Dan Membiru Seperti Ini Bu Ucap Laki Laki Itu Heran Mungkin Pendaki Yang Tersesat Artinya Bukan Bu Ayo Kita Gotong Kebawah Untung Kita Menemukannya Kalau Nggak Bisa Dimakan Binatang Puas Anak Ini Suami Istri Itu Menggotong Tubuh Arya Yang Tidak Stadarkan Diri Menuju Jalan Setapak Tempat Mereka Menaruh Kayu Bakar Dan Rumput Keduanya Saling Tatap Memikirkan Bagaimana Cara Membawa Arya Agar Sampai Di Rumahnya Untuk Memapah Pemuda Itu Rasanya Tidak Mungkin Mengingat Jalan Setapak Yang Mereka Lalui Cukup Sempit Piyah Ini Pak Bahwa Bocah Ini Biar Sampai Rumah Tanya Sang Istri Bingung Suaminya Nampak Berfikir Beberapa Detik Kemudian Senyuman Merekah Dari Bibirnya Gini Saja Bu Ibu Buang Sedikit Rumput Yang Dikeranjang Ini Terus Kita Taruh Bocah Ini Kedalam Keranjang Lalu Dikendong Saran Laki-laki Tersebut Aku Yondak Kuat Oh Pak Gendong Bocah Sebesar Ini Yang Gendong Biar Bapak Masa Ibu Kayu Bakar Ini Ditinggal Disini Saja Biar Besok Bapak Ambil Perempuan Itu Pun Mengangguk Menyetujui Usul Dari Suaminya Keadaan Yang Mulai Kelap Membuat Mereka Buru-buru Meninggalkan Hutan Itu Laki-laki Berisi Arya Dengan Nafas Tersenggal-senggal Berat Arya Yang Lebih Dari 50 Kilo Mampu Membuat Pak Ahmad Kewalahan Istri Pak Ahmad Yang Mengikuti Dari Belakang Hanya Tersenyum Melihat Suaminya Ngos-ngosan Karena Membawa Beban Berat Aduh Bu Berat Banget Ternyata Bocah Ini Ucap Pak Ahmad Sembari Terus Berjalan Menapaki Jalan Setapak Sabar Pak Sebentar Lagi Juga Sampai Nanti Di pinggir Kali Depan Sana Kita Istirahat Dulu Bu Bapak Mau Solat Marib Takut Nggak Keburu Kalau Nunggu Sampai Di rumah Iya Pak Solat Saja Nanti Ibu Jagain Bocah Ini Ibu Lagi Nggak Solat Soalnya Sekitar Jam 8 Malam Suami Istri Itu Baru Sampai Di Rumah Yang Sederhana Bergegas Pak Ahmad Dan Sang Istri Membopong Tubuh Arya Yang Belum Tersadar Kedalam Rumah Dan Membaringkannya Di atas Diban Sejenak Pak Ahmad Duduk Terdiam Didekat Pemuda Itu Untuk Mengatur Nafas Dari Arah Dapur Bu Ahmad Membawa Gendi Berisi Air Putih Dan Menyodorkan Kepada Suaminya Minum Dulu Pak Lagi Lagi Itu Menerima Dan Menenggak Air Gendi Langsung Dari Tempatnya Kerongkongan Yang Semula Kering Terasa Lebih Segar Karena Sudah Dialiri Air Dari Gendi Kalau Sudah Istirahat Tolong Ibu Suruh Nira Repusin Air Hangat Dan Buatkan Bu 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 Sadar Biar Langsung Makan Lihatlah Perutnya Cekung Seperti Sudah Lama Nggak Makan Ucap Pak Ahmad Sang Istri Pun Mengiakan Titah Suaminya Ia Pun Memanggil Putrinya Yang Sedang Berada Di Kamar Untuk Membantunya Membuat Bubur Siapa Itu Pak Tanya Nira Kepada Bapaknya Nggak Tahun Tadi Bapak Dan Ibu Menemukannya Di Hutan Jangan Asal Nolong Orang Yang penting Niatnya Baik Nuk Jangan Jangan Setan Yang Lagi Nyamar Pak Jawab Nira Polos Membuat Pak Ahmad Dan Istrinya Tergelak Hus Ada-ada Saja Kamu Ini Mana Ada Setan Pingsan Sudah Sana Kedapur Masakin Dia Pupur Ujar Pak Ahmad Nira Pun Berjalan Sembar Nyengir Mendengar Jawaban Dari Bapaknya Kok Bisa Ya Pak Boca Ini Sampai Luka Parah Seperti Ini Tanya Pak Ahmad Penasaran Ya Tidak Tau Pu Mungkin Sudah Lama Ia Nyasar Di Hutan Terus Jatuh Dari Tebing Jawab Pak Ahmad Menduga Sehingga Cerita Arya Dirawat Oleh Keluarga Pak Ahmad Sampai Berbulan Sampai Sembuh Tapi Ia Tetap Bisu Ia Menceritakan Semua Yang Dialaminya Dengan Tulisan Kepada Keluarga Itu Sedangkan Pak Heru Dia Telah Meninggal Dunia Dengan Cara Yang Sangat Tragis Mengalami Kecelakaan Tunggal Mobilnya Jatuh Kejurang Dan Tumpunya Terhimpit Mobil Sampai Tak Bisa Diselamatkan Ya Pak Heru Diambil Oleh Nyai Ratu Karena Ranti Gagal Untuk Ditumbalkan Sekarang Arya Sudah Berkumpul Dengan Busanti Dan Ranti Karena Setelah Sembuh Total Ia Kembali Ke Kampung Halamanya Tidak Lupa Arya Berterima Kasih Kepada Keluarga Pak Ahmad Karena Keluarga Itu Telah Merawatnya Hingga Sembuh Total Busanti Sujud Syukur Menangis Haru Tidak Menyangka Kalau Anaknya Bisa Kembali Ya Walaupun Arya Kembali Dengan Keadaan Bisu Sampai Disini Saya Pamit Unduh Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Matur Suwan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh